Nah, ini dia rumah kita selama hampir setahun di sini. Prince Philip Avenue, nomor 15. Ini pintu depannya warna biru. Gimana, Dad? Kita udah mau pergi dari sini. Nomor 15. Oke, guys. Goodbye. Oke, guys. Hari ini, tanggal 11 September 2020. Mami udah harus keluar dari akomodasi di kampus, yaitu Family House. Kita tinggal di Prince Philip Avenue, nomor 15. Nah, jadi kalau kita keluar dari akomodasi kampus, kita harus bersihin. Seperti semula kita datang gitu. Nah, mau lihat? Oke, gimana hasil pembersihan kerja bakti Mami dan Deddy hari ini? Cus! Tuh, jadi gak boleh ditinggal barang. Gak boleh ninggalin sampah di dalam rumah. Terus, makanan harus dikeluarin. Dan piring-piring yang gak ada dari kampus harus dikeluarin juga. Jadi, kalau kita gak mematuhi ini, bisa kena pengurangan deposit. Nah, jadi ini tuh ruangan lantai dua. Jadi, ini sebelah sini tangga. Begitu naik tangga, tuh ada kamar mandi. Kita lihat ya. Ini kamar mandi udah kita bersihin, guys. Tuh. Ini semua udah bersih. Udah gak ada barang-barang. Seperti semula kita datang. Terus, disini ada dua kamar. Ini kamar anak. Sini kamar yang master bedroom. Kita lihat kamar anak ya. Nah, ini kamar anak itu disedaiin satu tempat tidur single. Terus ada kayak laci-laci. Ini jendelanya luas. Kita lihat pemandangan dari jendela kamar anak. Ini halaman belakang kita, guys. Disitu playground-nya. Oke. Terus, disini ada lemari. Nah, ini lemari buat gantung baju. Udah bersih juga. Terus, disini juga ada lemari penyimpanan. Tuh. Oke. Nah, kalau yang ini tuh disin dia. Apa ya? Kayak buat pemanas kayaknya. Gas. Oke. Kita keluar dari kamar sekarang. Kamar yang master bedroom. Itu ada tempat tidur double. Sama ada drawer juga. Disini ada yang lebih panjang. Buat naruh baju-baju bisa. Disini ada meja belajar sama kursinya. Sama ada drawer lagi. Nah, ini jendelanya pemandangan yang master bedroom itu. Melihatnya ke arah depan. Ini pohon kalau musim semi bagus banget. Ada bunganya putih gitu. Kayak bunga sakura. Nah, ini tuh. Kesana, guys. Oke. Nah. Terus, disini juga kita ada lemari. Lemarinya isinya kayak gini, guys. Jadi, ini kayak gantungan. Buat gantungin baju. Dan disininya space kosong. Bisa naruh koper. Gitu. Oke. Terus, disini ada laci-laci juga. Udah kita kosongin. Bersih. Gitu. Oke. Jadi, ini ruangan yang kamar utamanya, guys. Jadi, memang pas datang tuh gak ada. Dikasih spray, bantal guling gak ada. Jadi, kita harus beli sendiri. Seperti itu, guys. Ini lantai dua ya. Sekarang, Mami mau lihat lantai bawah. Jadi, ini tangga. Oke. Tangga, 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 tangga. Ini pintu keluar tuh. Pintu depan. Nah, jadi kalau dari depan tuh kayak gini tampilannya, guys. Nah, ini dia rumah kita selama hampir setahun di sini. Prince Philip Avenue nomor 15. Ini pintu depannya warna biru. Gimana, Dett? Kita udah mau pergi dari sini. Nomor 15. Oke. Nah, ini langsung di sini ada ruang tamu. Itu mejanya. Tadinya sih di sebelah sini lah. Ini nanti bisa diatur-atur. Terus, di sini tuh ada kayak lemari penyimpanan gitu. Tuh. Oke. Terus, kita dapetnya yang kayak gini. Jadi, tiap rumah kayaknya beda-beda furniturnya. Kalau ini kaca, kita nempel sendiri. Beli sendiri. Nah, ini tadi. Ini jendela yang ke depan. Tuh. Oke. Oke, terus. Tadi yang ini kan ada heater. Terus, ini yang tangga ke atas tadi, guys. Oke, lantai dua. Sip. Jadi tuh, kita dapet sofa dua warna hitam sama meja gitu. Sama laci yang ini. Raky ini. Dapet. Oh, ini kita ada gudang. Yang ini buat naruh kayak setrikaan, sapu, dan lain-lain. Nah, ini juga ada gudang lagi buat naruh koper atau box-box. Nah, sebelah sini adalah dapur dan sekaligus ruang makan. Jadi, kita disedain kompor sama, ini udah lengkap kompor listrik sama oven. Terus, ini ada kulkas. Sama ada meja makan, kursinya empat. Ini mesin cuci bukan dari rumahnya, tapi kita beli sendiri. Jadi, yang disedain tuh cuman kettle air sama toaster microwave kita waktu itu beli sendiri juga. Gitu. Terus, di lemari ini ada set piring makan, piring kecil sama mangkok. Sama ada gelas panjang sama mag. Empat biji semuanya, guys. Udah disusun seperti semuanya. Terus, kita dapet ini. Nah, ini kerannya juga ini yang panas, ini dingin, terpisah. Ini dapet tempat sampah untuk organik. Yang ini tempat sampah untuk general waste. Udah. Sama ini. Cutlery-nya cuman dapet apa ini namanya? Pisau, segarpu, sama teaspoon gitu lah. Semuanya empat. Udah, sini-sini sih untuk penyimpanan aja. Oh, kita juga dikasih ini nih. P-rex dapet dua, yang gede satu, yang kecil satu, sama yang buat ini penahan panas. Udah, ini kosong. Ini juga kosong. Maci kosong. Oh, ini ada kayak guide-guide-nya gitu. Ini juga udah kosong, guys. Tuh, kosong semua. Oke, 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 oke. Nah, ini freezernya kayak gini, guys. Ada empat gitu. Udah. Nah, ini tuh dapet. Jadi, pas masuk ada dikasih list inventory-nya. Ini harus kita apalin, jangan sampai ada yang hilang. Oke, oke. Sekarang kita keluar kuncinya. Yang ini gimana? Ini gak usah ya? Maksudnya, ini taruh tetap di sini. Jadi, ini kunci pintu belakang kayaknya kita taruh aja kayak gini. Terus kita tutup aja pintunya, guys. Oke. Oke, guys. Goodbye. Oh, ini kita pembuangan kayaknya. Nah, ini pintu belakang rumah kita. Ini halaman belakang, nih. Tanaman-tanaman mami. Udah biarin aja, taruh sini. Nah, kalau ada yang mau ambil, boleh. Itu jendela dapur. Ini juga tanaman mami, nih. Biarin kita berkebun di sini. Ini ada tomat, cabai, timun. Timunnya padahal udah berbunga, guys. Tapi mami udah keburu pindah. Sama daun bawang. Oke. Udah mulai masuk musim gugur. Jadi, warna daunnya udah mulai menguning. Ini pohon ini banyak tupai-tupainya. Nah, tetangga sebelah rumah udah pindah juga. Udah keluar kemarin dia. Ini mah udah dari lama, gak ada orangnya. Oke. Tuh, mobil. Ini playground-nya, tuh. Enak banget. Playground. Kita buang sampah dulu. Terakhir. Wah. Taruh aja ada di sini. Suk-suk. Oke. Nah, ini kalau mau naruh-naruh barang, buangin taruh di sini. Tepat sampah ini. Tuh, ini lapangannya. Tempat main anak-anak playground. Sedih. Rasanya sedih, guys. Meninggalkan Cranfield. Padahal kita di sini baru gak nyampe setahun sih. Kemarin. Tahun lalu tuh kita dateng tanggal 25 September. Sekarang 11 September. Housingnya udah habis. Jadi, kita emang udah harus keluar dari rumah. Ini another tempat sampah. Dan ada yang buang kasur, guys. Di situ. Jadi, guys. Emang kalau di sini, rata-rata yang program master-nya itu, kalau tinggalnya di dalam kampus. Mami udah pernah bikin vlog-nya juga. Review. Akomodasi di kampus. Ada Mitchell Hall. Ada String Fellow. Ada Lancaster Hall. Ada Shared House juga. Nah, kalau yang Mami, itu tipe family house yang dua kamar. Gitu. Kayak gitu dalamnya, guys. Jadi, ini tanggal 11 nih. Para anak master udah habis sewa rumahnya di sini. Jadi, kita harus keluar. Dan udah pada pulang juga, guys. So, banyak orang yang buang-buang barang. Barang-barang di rumahnya itu taruh di tempat sampah. Kalau yang kira-kira kayak udah jelek banget gitu lah. Nah, kalau misalnya kayak masih bagus. Kayak misalnya apa ya. Sepre. Terus bantal guling. Kayak selimut-selimut gitu. Masih bisa. Masih layak pakai itu. Disediain kayak donation-nya gitu. Tempat untuk kita charity-in. Di dalam kampus. Ya, tepatnya ada di sebelah Bajan. Gitu, guys. Kita berjalan dari rumah. Ini yang paling pojok situ tuh. Ini rumahnya Mbak Ratri. Sama Mas Radit. Nina dan Audria. Kalau ini ada Bajan. Supermarket yang itu. Nah, tempat nge-drop barangnya itu di sebelah city tuh. Bajan. Ini ada stroller depan rumah. Ini rumahnya Mbak Kartika. Yang ini rumah Mbak Nil. Ya, kita mau ngasih kunci. 15 Prince Philip Avenue. Ke resepsionis. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati